Di tengah suasana PPKM darurat, DPD LDI Tabanan mempertahankan tradisi ngejot daging korban. Ngejot merupakan tradisi saling berbagi makanan antar tetangga atau saudara untuk menjaga kerukunan. Usai memotong hewan korban, warga LDI Tabanan ngejot di lingkungan Banjar Malkangin dan di sekitar Gedung Sekretariat LDI Tabanan. Selain ngejot warga sekitar, pengurus LDI Tabanan juga memberikan daging pada warga yang membutuhkan di sejumlah tempat di Tabanan. Hal tersebut sesuai dengan tema Idul Adha DPP LDI tahun ini, yaitu mewujudkan ketakwaan dan kepedulian sosial di tengah pandemi dengan berkorban. Kami LDI di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ini bisa menjembeli hewan korban. Dan semua hasil daging penyembelian hewan korban sudah kami sebarkan kepada kaum duapa yang membutuhkan. Ia menambahkan, tahun ini DPD LDI Tabanan memotong 10 sapi dan 15 kambing. Dalam pemotongan hewan korban, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tak hanya prokes ketat, ada yang menarik dari penyelenggaraan korban di LDI Tabanan. Mereka tetap konsisten mengurangi penggunaan plastik. Sebagai gantinya, LDI Tabanan menggunakan besek yang terbuat dari bambu. Penggunaan besek tersebut merupakan wujud nyata dalam menyukseskan program pemerintah Provinsi Bali mengenai pembatasan timbu dan sampah plastik sekali pakai. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!